Intro Manisnya Cinta Episode 1 Apa ini? Aku terkejut kuraba sekitar wajahku Mulai dari kening, alis, mata, hidung, bibir, dan berakhir di daguku Jantungku berdebar cepat Aku sentuh pipi yang terasa hangat, menghangatkan telapak tanganku yang pucat Tanganku beralih ke leher, merabahnya hingga ke tengkuh Aku dapat merasakan kalung yang melingkar di leherku Apakah ini nyata? Tanyaku sendiri Jelas sekali ini kalungku Tapi kenapa wajah ini berubah tidak seperti wajahku? Tidak mungkin Apa doaku semalam terkabul? Aku berubah menjadi Yuna SNSD Aku terpekik histeris di dalam kamar asrama yang masih berantakan seperti biasanya Di depan kaca aku sentuh kepala yang terasa pusing Sangat pusing karena aku berubah menjadi sangat cantik Bagaimana? Aku bisa didekati banyak pria di kampus kalau begini, pikirku Senyumku mengembang, aku tersenyum sendiri sambil mengendipkan mataku berulang kali Aileen, Aileen Suara itu berasal dari mana? Suara manja seseorang yang ku kenal sangat dekat Clarissa? Clarissa? Tapi di mana? Aileen? Teriaknya di telingaku Aku terperanjat, bangun dan menoleh ke arahnya Poniku masih dihunirol rambut berwarna kuning Berantakan, bahkan selimut dan bantalku sudah jatuh ke bawah tempat tidur Hei, kenapa aku disini? Tanyaku bingung Aku diam sejenak saat Clarissa mengerutkan kening Aku teringat sesuatu Kemudian lekas berlari ke kamar bandi Memaksakan diri untuk melihat ke arah cermin Wajahku mengendur Aku menyentuh pipi cabi yang masih menghuni di sana Aku rabah hidungku yang tidak terlalu mancung Kemudian bibirku yang berwarna pink kekerutan Dengan berat hati, kusentuh mata sipit dengan Eleanor yang sangat tipis Mata dengan lingkar hitam yang membuatku stres Kenapa? Mimpi Yuna lagi, ledek Clarissa Diamlah, seruku berlalu Aileen, syukurilah saja wajahmu yang seperti itu, katanya Seperti apa? Kataku menodongkan tatapan mata yang tajam Ya, seperti Aileen Jawabnya dengan polos Ah, sudahlah, lupakan aja, kataku Kamu itu cantik Bener, kamu itu cantik Ujar Clarissa Iya, karena kamu temanku Jelas saja kau berkata seperti itu Tapi, mana buktinya? Tetap aja, sudah setahun kuliah aku gak punya pacar Sementara kamu, kamu sudah berganti berapa kali Ujarku seraya menuangkan susu ke dalam gelas Pacaran itu gak enak Justru aku ingin seperti kamu Cuek Ujar Clarissa Apa? Dia bilang apa? Ingin seperti diriku Gadis cantik yang manja ini bilang mau seperti aku Aku gak percaya Gumam Aileen Kenapa? Kamu gak percaya? Tanyanya Cintailah hidupmu Kataku sebelum aku masuk ke kamar mandi Kalau begitu, cintailah hidupmu juga Aileen Jangan menyesali kecantikanmu yang mentok tembok itu Katanya Aileen mengejarnya bersama sikat gigi di tangannya Clarissa berlari sambil tertawa riang Karena berhasil membalikkan ucapanku Dia memang pandai bersilat lidah Membolak balikkan ucapan seseorang Sambil memasang wajah inonsennya Sangat menyebalkan Tapi, aku menyayanginya Dia sahabatku sejak awal kami masuk kuliah Clarissa Aurelie Yang mempunyai nama asli Jili Dia adalah perempuan dari keluarga kaya yang sangat manjah Lebih tepatnya dimanjakan Kami bertemu di pelataran kampus saat baru masuk kuliah Dia tampak kebingungan saat baru masuk Pasalnya belum lagi Dulu bahasa indonesianya belum lancar Clarissa dibesarkan di Cina Jadi, bahasa Cina lah yang sangat ia kuasai Akan tetapi, sekarang Ia sudah sedikit belajar bahasa Indonesia denganku Aku dan seorang temanku lagi Daren Danendra Yang notabennya asli tinggal di Korea Dan pernah sekolah di Indonesia Saat SMA Yang mempunyai nama asli Kim Bung Daren menghampiri Clarissa dan membantunya mencari gedung jurusannya Yaitu film acting Dia satu fakultas denganku Art and Sign Hanya saja aku mengambil jurusan desain tekstil Daren mengantarnya ke jurusan yang dia maksud Jika Clarissa berada di kelas film acting Maka Daren ada di kelas film directing Kamu tidak ada kelas pagi ini Tanya aku kepada Clarissa yang menyatap cemilan di atas kasurku Iya, jawabnya singkat Daren dimana? Tanya aku Dia ada kelas pagi ini sampai jam 10 Ujalnya yang masih mengunyah Apakah kamu menghafal semua jadwalnya? Tanya aku menggoda Tidak Aku juga hafal jadwal kuliahmu Katanya dengan santai Benarkah? Iya Ingatan bukan baik Tidak seperti kamu Katanya mengejek lagi Clarissa Apakah kau busan hidup? Busarku Astaga Aileen Kecilkan suaramu Kau tahu tidak Teriakan histerismu dalam mimpi tadi saja terdengar sampai ke lantai bawah Tahu enggak? Katanya Hah? Benarkah? Panyaku histeris Lihat, lihat, lihat Kau tidak Lagi kan? Melengking Perempuan macam apa kamu? Ucapnya memamerkan wajah polosnya yang menyebalkan Ayo cepat Laper Aku pengen makan ramen Rengeknya kemudian Aku hanya diam Kuraih tas ranselku dan berlalu di belakang Clarissa Aku, Clarissa, dan Darren berkuliah di salah satu universitas di Korea Selatan Aku berasal dari Indonesia Dan Clarissa lahir dan besar di China Jadi belum lancar bahasa Indonesia dan Korea Sedangkan Darren Blasteran Indonesia, Belanda, dan Korea Darren temanku sejak SMA Kami kuliah di satu fakultas yang sama dan hanya jurusan kami yang berbeda Aku masih berjalan di samping Clarissa mengikutinya ke taman Menurut informasi yang Clarissa dapat, Darren bisa kami ketemu di taman Kali ini perempuan ini seperti mata dan telinganya kampus Aku benarkan dia ada di sana Katanya menuju ke bawah pohon yang sangat rindang Di sana duduk laki-laki berambut coklat keemasan yang kemudian tersenyum ke arah kami Laki-laki tampan yang tingginya sama denganku Tulang pipinya yang menonjol Matanya yang sipit tapi tidak sesipit punyaku Bibirnya kecil dan runcing Laki-laki yang sebenarnya memiliki pribadi yang menyebalkan Ini sudah menguntitku sejak SMA Namanya Darren Danendra Kak, seru Clarissa berlari ke arahnya Hai si manja Balasnya Suara Darren begitu khas terdengar terkadang mirip dengan Clarissa Suara-suara orang manja Berhentilah mengatai ku manja kak Balas Clarissa seraya merapikan poninya yang diaca-aca oleh Darren Darren, aku menerjang Darren dengan pelukan Pelukan yang kemudian berakhir dengan jitakan di kepalanya Au, Darren mengusap bekas jitakanku Kau ini, diamlah Aku menginjak kakinya Sontak beberapa orang yang ada di taman itu melihat ke arah kami Orang aneh mungkin begitu pikir mereka Saat melihat tingkat kami Rambutku kusut semua gara-gara Darren Ya, walaupun sebenarnya memang rambutku jarang disisir Jadi mudah aja untuk diaca-aca olehnya Dan dibuat semakin kusut Apa semalam kamu mimpi Yuna lagi? Katanya sambil mengamati mata pandaku Aku meraih kepalanya Kusumpal mulutnya dengan kertas desan yang ada di tanganku Makan-makan-makan Aku akan menyumpalmu dengan kerikil Kalau kamu masih tidak mengecilkan suaramu Kataku berbisik Hmm, hmm Katanya bergumam Apa? Tanyaku melepaskannya Dia melepaskan kertas yang menyumpal di mulutnya Kau juga berhentilah menghayal akan berubah menjadi Yuna Sebelum aku menggeretmu ke psikiater Ujarnya Benarkah? Berani? Teriakku mengejar Daren yang lari pontang-panting Keadaan seperti ini tidak pernah lepas dari kami Berlari berkeliling taman dan tak jarang aku menabrak beberapa orang yang lewat Cuek? Ya, mungkin Clarissa benar Aku perempuan yang cuek dan sedikit tomboy Aku tidak peduli Meskipun memakai rok atau dress selalu ku kejar Daren Itu suatu keharusan untuk mengejarnya Kemudian menghajarnya Kadang teriakanku ikut menyertai langkah kaki yang cepat menuju titik sasaran Berhenti Daren? Teriakku Daren berhenti 5 meter di depanku Kaki kami menampak ditumpukan bunga sakura yang berguguran Angin yang menyapu lembut pipiku dan membelai rambutku Dan beberapa kelopak sakura menghiasi rambutku Sudah-sudah-sudah sebelum banyak laki-laki yang ilfil denganmu Mari kita hentikan Katanya mengatur nafas dan jaga jarak dariku Benarkah? Kataku memicinkan mata Masih saja dia mengejekku Tapi aku butuh minum sekarang Aku berlalu tak lama Aku mendapatinya di sampingku Sembari merangkul pundakku Ayo, aku yang traktir Serunya Bersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.